Pemisah Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bandung menyegel 5 videotron iklan salah satu produk rokok di kawasan Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Kami Sore. Penyegelan dilakukan karena pemasangan videotron tersebut menyalahi aturan dengan tidak membayar pajak. Petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Kota Bandung, menyegel 5 titik videotron iklan produk rokok di kawasan Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Kami Sore. Penyegelan dilakukan dengan memutus aliran listrik, serta memasang garis peringatan di media peraga. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP, Kota Bandung, Taspen Effendi mengatakan, penyegelan videotron dilakukan lantaran menyalahi aturan karena tidak membayar pajak yang seharusnya menjadi kewajiban pengusaha reklama. Pelama bahwasannya ini tidak ada pajaknya, jadi dengan adanya itu kami minta kepada pengusaha-pengusaha reklama dan sebagainya, ya diusahakanlah yang namanya untuk apapun juga naskahnya itu izinlah yang harus berlaku dulu ya. Izin dulu, setelah izin bayar pajak, nah baru memasang istilahnya, apa, iklannya lah dipasang. Meski demikian, pihaknya tidak melakukan pembongkaran lantaran yang bersangkutan telah mengantongi izin konstruksi, padahal posisi pemasangan videotron tersebut berada di atas trotoar jalan. Bahkan sebagian diantaranya berdampingan dengan pepohonan yang secara aturan tidak diperbolehkan. Petugas Satpol PP Kota Bandung pun akan terus menertibkan dan menyegel videotron di Kota Bandung yang menyalahi aturan dan tidak ada izin.